Al-Fatihah Insya Allah, saya sebagai pembicara pertama, Saudara Agi Sidayat Sambing kanan saya, Saudara Dikri Sambing kiri saya, Saudara Ujang Dalam tema yang dihadirkan panitia di malam ini adalah Hukum Mucing Kamis atau Selasa Bagi Santri Maksud Mucing dari tema di atas adalah minta tolong Bukan yang lainnya Dikarenakan ada korelasi disertai dengan korena Yakni kata Kamis dan Selasa Atau sebagian ada yang menyebutkan Yang dinamakan Mucing, Selasa dan Kamis Disini adalah cuman bahasa yang galib Didengar oleh kita semua Jadi intinya, hukum Mucing Kamis dan Selasa Bagi Santri Menurut kami timpro adalah boleh Dengan argumen atau dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 273 Bismillahirrahmanirrahim Apa yang kamu infakan adalah untuk orang-orang fakir Yang terharang karena jihad di jalan Allah Yakni kita santri Sehingga dia tidak dapat berusaha Berusaha orang lain menganggap mereka Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang Kaya Bahkan Mengenal Mengenal Muhammad mereka Dari ciri-cirinya Mereka tidak minta-minta secara paksa Terhadap orang lain Begitupun surah Al-Ma'adiz ayat 24 sampai 25 Waladina fi amwalhim Hakkum ma'lumul lisa'iri wal mahrum Kata intinya adalah Hakkum ma'lumul lisa'iri wal mahrum Rasul mengatakan dalam hadisnya Mengajarkan atau mengajurkan kita Untuk berusaha dan mencari napkah Apa saja bentuknya Selama itu halal Baik Tidak ada subhat dan tidak haram Tidak haram Itu diperbolehkan Begitupun hadis yang diriwayatkan Dari Sumarah bin Bintu Junum Rasul berkata Begitupun hadis yang dikatakan oleh Hakim bin Hijam Ketika Hijam Meminta berhadap Rasul Rasul memberi Ketika Hijam meminta lagi Rasul memberi Ketika Hijam meminta lagi Rasul memberi Maka kemudian Rasul bersabarnya Dalam ceritanya dibacakan Wahai kebisau Sungguhnya minta-minta itu Tidak halal Kecuali bagi salah satu Yang tiga Dari orang ini Satu Seorang yang menanggung Hutang orang lain Ia boleh-boleh minta-minta Sampai menulasinya Yang kedua Seorang yang ditimpa musibah Ia boleh minta-minta Sampai mendapatkan Sadaran hidup Yang ketiga Seorang yang ditimpa Kesengsaraan Sehingga ada Tiga teman Atau tiga orang Yang berakal dari kaumnya Mengatakan Sipulan telah ditimpa Kesengsaraan hidup Maka Ia boleh minta-minta Sampai mendapatkan Saudaran hidup Sahih Muslim Nomor 1044 Atau dari Abu Dawud Nomor 1640 Atau dari Ahmad Nomor 477 Yang ketujuh Jadi para ulama Mengatakan Sepakat para ulama Diperbolehkan Seseorang minta-minta Kepada orang lain Jika dalam keadaan fakir Atau madarat Atau Tidak disangka-sangka Maka para ulama Wattavaku alaihi Di dalam Akun berurutun Sahih Muslim Nomor 127 Makfumnya Lafanya adalah Berarti Kalau ada Perkara yang bersifat Galib Atau khususnya Ada madarat Atau tidak disangka-sangka Maka Boleh-boleh saja Berarti Hukum Mucing Kamis Dan Selasa Itu diperbolehkan Bagi Santri Tepuk tangan Untuk opening statement Dari Asrama DDD Sebagai Goal Pro Dengan penampilan Yang penuh dengan Keeksekutifan Dan kita akan Melanjutkan Untuk opening statement Yang kedua Yang akan disampaikan Oleh tim kontra Utusan dari A dan A Dipersilakan Lima menit Dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Kepada Moderator yang telah Memberikan waktunya Dewan juri yang terhormat Dan audiens sekalian Pada kesempatan kali ini Insya Allah Saya akan Kami akan Memaparkan Tentang argumentasi kami Tentang Bolehkah Ngucing Kamis Atau Selasaan Kata ngucing Sudah tidak asing lagi Di kalangan Santri Miftahul Huda Yang biasanya Terjadi Setiap malam Kamis Atau hari Selasa Kata ngucing sendiri Diambil dari bahasa Sunda Yang terinspirasi Dari binatang Yang bernama kucing Mengapa dibahasakan Ngucing Karena adanya Persamaan Sikap kucing itu sendiri Dengan orang yang Melakukan ngucing Jika seekor kucing Bersikap manis Bersikap lembut Serta bermanja-manjaan Terhadap Majikannya Begitu pula Dengan pelaku Mucing tersebut Mengharapkan Sesuatu dari orang lain Yang lebih spesifiknya Adalah makanan Dan sebangsanya Dengan melakukan Amalan-amalan Terpuji Sehingga orang yang Dijadikan target Sasaran Terpengaruh Dan akan timbul Adanya rasa belas Kasihan Yang akan membuat Orang tersebut Akan memberikan Sesuatu kepada Si pelaku Mucing Dan definisi ini Kami sampaikan Tersebut merupakan Hasil observasi kami Dari banyak santri Dan juga santri senior Selain itu Akan timbul Adanya rasa malu Dan rasa tidak enak Dari si pemberi Malu yang pertama Malu jika tidak memberi Kepada si pengucing Malu yang kedua Malu terhadap Orang-orang di sekitarnya Jika tidak memberi Tetapi jika si pengucing Tidak melakukan hal tersebut Maka Secara otomatis Si pemberi Tidak akan memberikan Barang yang diinginkan Si pengucing Keterangan ini Kami ambil dari Kitab Salamut Taufik Halaman 66 Maka dari itu Hukum pengucing Selasaan dan Kamis Menurut kami Hukumnya Tidak diperbolehkan Dampaknya Dari pengucing itu sendiri Kepada pelaku Jika sikap pengucing tersebut Sudah tertanam Dalam dirinya Yang pertama Akan menghinakan diri sendiri Baik di hadapan Allah Maupun hadapan manusia Timbulnya rasa kecewa Dalam hati Ketika suatu Yang diharapkannya Tidak didapatkannya Solusinya seperti apa Untuk mendapatkan makanan Tidak harus ngucing Masih banyak cara yang lain Yang lebih maslahat Yang pertama Kita bisa meminjam Uang kepada teman Untuk membeli makanan Yang kedua Bersikap Sabar Sadar Tahan kesulitan Tahan kesulitan Sebagai santri Di Pondok Miftahul Huda Dan pada permasalahan ini Mendengarkan bidasaan Bidasan dari setiap tim Yang akan menyerang argumentasi tim lawannya Kayaknya tim pro sudah tidak sabar Mari kita dengarkan 7 menit dari sekarang Dan silahkan untuk tim kontra interupsi 4 kali Dalam durasi 30 detik dimulai dari sekarang Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ketika Anda mengatakan Tadi seorang Ngucing Kamis itu Diartikan dengan Digambarkan dengan Seorang Sesuatu kucing Hewan terhadap hewan Tapi tidak gitu Ada gambarannya gini Seorang santri lagi belajar Lagi menghapal Besoknya Kemis Mau ulangan Tidak sengaja Dia lagi bicara Lagi ngobrol sama teman-teman Tapi tiba-tiba ada Bapak-bapak yang ngasih Kepada dia Langsung dia terima Apakah itu termasuk mucing? Itu kan Tidak termasuk mucing Kenapa Anda menjubatkan Itu yang termasuk mucing? Intrusi Intrusi pertama Dipersilakan 30 detik Kami sampaikan tadi Ada maksud Jadi Perilaku hal tersebut Maksud supaya diberi Kalau tidak ada maksud Seperti itu Itu bukan mucing Dan satu lagi Ketika Anda mengatakan Meminta Meminta Di setiap meminta Berarti mucing Dan setiap permintaan Dari semua santri pun Itu adalah mucing Apakah seperti itu? Setiap minta adalah mucing Karena ini Konteksnya adalah Digalibkan setiap Selasa dan Kamis Silahkan Kita lihat Kita lihat Surah Al-Ma'arij Ayat 24 sampai 25 Waladina fi amualim Hakkum maklum lisa iri Ya inilah pada Hakkum maklum lisa iri Boleh Ketika Seorang Tidak sengaja Atau tidak diduga-duga Ada yang ngasih Dengan tidak cara Berminta-minta Itu dipolehkan Kenapa Anda Menjustifikasi Bahwasannya Intrupsi Ya intrupsi kedua Dipersilakan Baik Di ketika Anda Tetap Mempertahankan Argumen Anda Bahwasannya Anda mengatakan Tadi Versinya Meminta Akan tetapi Beda dengan kami Kami Mengartikan Meminta Belas kasihan Dari orang lain Berdasarkan observasi Berdasarkan fakta Dan realita Kami menanyakan Ke beberapa kobong Kemudian kami Menanyakan Ke beberapa Santri senior Semuanya mengatakan Bahwasannya Ada kemungkinan Modus Modal dusta Atau Capar cari perhatian Dari Seorang santri Yang Ingin Minta makanan Maaf Apa yang dibicarakan oleh Anda Tidak masuk Kepada telinga saya Resul mengatakan Dalam al-hadisnya Mengajurkan kita Untuk berusaha Dan mencari nafkah Apa saja Selagi itu halal Selagi itu tidak haram Jadi Mucing ketika kita dikasih Atau Ada Lendasan Intupsi ketiga Oke Mungkin yang Harus dikiris bawah Ada usaha Oke kan Usaha disana Tidak halal Atau Mungkin tidak haram Itu kan Ya disini kan dijelaskan Di dalam kita suruh topik Halaman 66 Di dalam sarahnya Dari penjajar Dari bawah Disana dijelaskan Di dalam sarahnya Ketiga ada usaha Usaha disana Yang menghasilkan kepada si pemberi Ada rasa malu Ketiga Si pemberi malu Kemudian si pemberi memberi makanan Kepada si pengecing Nah itu Ma'fudu bi-wajil haya Harta yang dibawa Harta yang dibawa Dalam keadaan Apa itu Malu Bagaimana Untuk menafsirkan Sebuah hadis yang tadi saya Sampaikan bahwa Bolehnya kita meminta Yang Tadi tiga perkara Yang pertama Ketika seseorang Menanggung Utang orang lain Boleh meminta Nah itu kan Bukan dengan jalan Yang malu Di sini adalah Ketika Minta tolong Tidak masalah Tapi apakah santri Punya Madarat Seperti yang tiga Yang anda katakan Jika punya Berarti silahkan Tapi jika tidak punya Kenapa harus ngucing Dan minta-minta Seperti itu Dan caranya Yang salah Yang tidak ikhlas Beramal-amal Beramal Tapi Menginginkan sesuatu Tidak lillahi ta'ala Dan ayat ukurannya Wama umiru illa liya'budullah Ha muhlisi Nalahuddin Ketika beramal Kita harus ikhlas Tidak untuk Meminta-minta Untuk berharap Toam Dan sebagainya Silahkan ditanggap Kita lihat Anda tidak percaya Dengan dolan Allah Ada hak Ada hak bagi Seorang yang minta Dan kita Rasul mengatakan Jikalau Seseorang Untuk berusaha Mencari nafkah Apa saja Yang penting halal Yang penting tidak subhat Begitupun Dalam hadis Hakimin ajan Bagi Allah Ketika hakim Meminta terhadap Rasul Rasul ngasih Hakim minta lagi Rasul ngasih lagi Hakim minta lagi Rasul ngasih lagi Maka Rasul berkata Ya hakim Innah hadal ma'al Hadiratun huwatin Karena aku Bisa kuatin Nafsi diri Kali huti Wah hakim Sesungguhnya Harta itu indah Dan manis Barang siapa Yang mengambilnya Dengan berlapang dada Dengan ikhlas Maka Akan diberikan berkah Itu janji Rasul Begitupun Allah Kenapa Anda tidak percaya Sisi bidasan Dari tim pro Selesai Dan kita akan Menuju tim kontra Yang akan memberikan Bidasan Selama 7 menit Tim pro Boleh memberikan Intruksi 4 kali Selama 30 detik Dan suasana Sekemana Setemukan Untuk kedua tim Oke Dimulai Dari sekarang Terima kasih Baiklah Wah hebat sekali Anda Menuduh kami Tidak percaya Al-Quran dan Hadis Bahwa kami Tidak mengatakan Bahwa kami Tidak percaya Al-Quran dan Hadis Tapi yang jadi masalah Adalah Dari mana Anda mendapatkan Definisi Mucing itu Meminta Dari mana Dan fakta Realitanya Bahwa kucing Tidak seperti itu Itu sih Pernama 3 Boleh Mucing dimanai Dengan meminta tulung Itu Ditingali Dari secara Ilmu Ma'ani Karena ilmu Ma'ani Mengatakan Itu merupakan Kalimah majas Yang dimaksud Dari mucing itu Adalah meminta Kenapa maksud Meminta Karena ada kata Atau korelasi Yang menghubungkan Antara mucing Dan meminta Apa itu Al-intifang Filfa'ilid Bisa mengalap Manfaat pada Masing-masingnya Ya jadi Itu dimanai Dengan Bisa dimanai Dengan Meminta-minta Jika korelasinya Adalah kucing Meminta Bagaimana Cara kucing Meminta Kita harus Berarti Kalau anda Mengatakan Seperti itu Intruksi Intruksi Setiap kucing Itu tidak harus Meminta Tetapi Majikan Kucing Diam Itu Majikannya Sumpah Majikannya Akan Membari Jadi Kucing Tidak Selalu Tidak Selalu Mengambil Makanan Dari orang lain Tetapi Kucing Yang Maksud Manusia Selalu Membari Kucing Jadi Anda Jangan Pertandangan Kalau Kucing Mengambil Hak Orang Lain Oh Tidak Saya Tidak Menganggap Bahwa Kucing Itu Mengambil Orang Lain Jika Anda Mengatakan Seperti itu Anda Setuju Dengan Persepsi Definisi Kami Saya Tidak Setuju Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Anda Saya Saya Bertanya Saya Dengan Tidak Rasa Malunya Saya Bertanya Kepada Bapak Kemis Malam Kemarin Saya Bertanya Bapak Gimana Apa Yang Dimenawakan Dengan Kucing Kemis Untuk Apa Karena Saya Besok Akan Main Dengan Musco Yang Judul Saya Sampaikan Sekarang Apa Yang Dikatakan Oleh Bapak Sesungguhnya Kata Bapak Kalau Indonesia Bapak Bapak Itu Mengatakan Saya Sengaja Setiap Supaya Bisa Dimenfaatkan Oleh Santri Jis Baik Terima kasih Dan Anda Harus Tahu Bahwa Bapak Bapak Itu Bukan Pelaku Kucing Dan Bapak Bapak Itu Pemberi Dan Pelaku Kucing Itu Sampai 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 Dari Kamis Atau Selasa Jadi Ini Kain Ya Dari Maknanya Hari Selasa Itu Ada Korena Hari Selasa Jamaah Jemaah Ibu Ibu Dan Hari Malam Kemis Itu Ada Jemaah Bapak Bapak Jadi Tentu Pelakunya Ada Bapak Pengajian Hari Selasa Dan Hari Malam Kemis Gitu Kita Lihat Juga Kalau Anda Tidak Percaya Kalau Anda Mengatakan Bahwa Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Berarti Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Mucing Tapi Sebenarnya Ini Adalah Masalah Santri Yang Melakukan Seperti Itu Dan Bukan Bapak Bapak Dan Ibu Selasa Jadi Pada Kesempatan Kali Ini Kenapa Kita Mengatakan Bahwa Bapak Bapak Itu Pemberi Dan Pengucing Itu Adalah Santri Diperbolehkan Atau Tidak Maka Maka Kami Mengatakan Tidak Diperbolehkan Tidak Bisa Tidak Ketika Ada Kucing Tadi Maka Pihak Si Pemberi Ada Unsur Malu Memberinya Itu Karena Ada Unsur Malu Sedangkan Di Dalam Kitab Patul Muin Bayrut Darul Fikri Alaman 48 Disana Jelaskan Bahwasannya Seandainya Seseorang Masuk Dalam Kumpulan Orang-orang Sedang Makan Kemudian Mereka Mempersilahkan Untuk Makan Bersama Mereka Maka Tidak Boleh Baginya Ikut Makan Dengan Mereka Jadi Selanjutnya Ini Sudah Jelas Diketika Ada Seorang Pengucing Maka Si Pemberi Akan Merasa Malu Diketika Tidak Memberi Makan Kepada Si Pengucing Tadi Maka Hukum Ini Akan Di Hukuman Haram Sebagaimana Dijelaskan Kembali Di dalam Kitab Sulam Taufik Alaman 66 Anda Lihat 8 Dari Sarahnya 8 Jajar Dari Atas 8 Jajar Dari Atas Kemudian 20 Jajar Dari Bawah Pangata Ahuza Syai'an Aliman Bi'ambasa Al-Mu'ti Al-Hayaminu Auminal Hadirina Walau Lama A'tahu Bahwa Haramun Bahkan Diketika Si pengucing Bersikap Seperti Tadi Modus Atau Capr Cari Perhatian Maka Disini Bahwa Haramun Bahkan Hukumnya Adalah Haram Maka Dari Itu Menurut Kami Hukum Pengucing Itu Haram Karena Banyak Cara-cara Solusi-solusi Yang bisa Digunakan Kita bisa Meminjam Uang Dari Teman Jika Tidak Kita bisa Bersabar Dan Tahan Kesulitan Untuk Bisa Berada Disini Belajar Konaat Dari Miftah Luda Terima Kasih Selesai Bidasan Untuk Bidasan Dari Tim Kontra Sebenarnya Tersisa Beberapa Detik Lagi Jadi Untuk Tim Supaya Bisa Mengawet-awet Intrupsi Jadi Jangan Sampai Baru Berkata Intrupsi Itu Merugikan Diri Sendiri Jadi Itu Harus Diperhatikan Dan Selanjutnya Adalah Closing Statement Coba Atur Napas Terlebih Dahulu 2 Menit Adalah Waktu Untuk Memperkuat Dalil Memperkuat Dalil Sebagus Mungkin Sebaik Mungkin Untuk Mencoba Meyakinkan Dewan Juri Dua Menit Dari Sekarang Untuk Tim Pro Satu Orang Bismillahirrahmanirrahim Intinya Dari kami Adalah Hukum Mucing Kamis Dan Selasa Itu Diperbolehkan Karena Tidak Khusus Terhadap Perbuatan Seperti Kucing Atau Toma Dikatakan Dikatakan Dalam Usul Fikih Baya Telus Hukum Ibaha Atau Memperbolehkan Termasuk Hukum Misara Argumen Kami Diambil Yang pertama Adalah Surat Al-Ma'ariz Ayat 24 Sampai 25 Kata Intinya Adalah Hukum Maklum Lissairi Supaya Bisa Dimengerti Sekali Lagi Lapan Hukum Maklum Lissairi Yang Kedua Rasul Mengatakan Mengajurkan Kita Perbuatan Apa Saja Asalkan Itu Berbasis Halal Baik Tidak Ada Subhat Juga Tidak Haram Maka Jelas Hukum Nucing Disini Adalah Diperbolehkan Yang Kedua Adalah Hadis Yang Dirayatkan Dari Sumaroh Bin Junub Rasul Berkata Al-mas Al-adu Kadu Ya Kadu Bihar Rajul Wajih Hujuhu Illa Ayas Al-rajul Sultanan Aufi Amrilla Budda Min Minta Minta Itu Merupakan Cakaran Yang Seseorang Mencakar Dirinya Sendiri Tapi Illa Ayas Al-rajul Sultanan Kecuali Seorang Lelaki Yang Meminta Terhadap Pemerintah Atau Aufi Amrilla Budda Min Atau Ada Perkara Yang Sangat Perlu Kita Sesungguhnya Harta Itu Indah Dan Manis Barang Siapa Yang Mengambil Dengan Berlapang Hati Maka Akan Diberikan Berkah Kepadanya Hadis Ini Menunjukkannya Meminta Kepada Pengusaha Itu Diperbolehkan Kalau Anda Tidak Percaya Kita Lihat Kitab Sohei Ibnu Maja Kebuk Tidak Untuk Tim Pro Dua Menit Telah Selesai Dan Kita Dengarkan Closing Statement Yang Diberikan Oleh Tim Kontra Dipersilakan Dua Menit Dari Sekarang Bismillah Bismillah Di Dalam Hukum Sarah Sudah Jelas Bahwasannya Sesungguhnya Yang Halal Itu Jelas Dan Sesungguhnya Yang Haram Sudah Jelas Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Tidak akan terlepas dari hitob taklip tersebut Oleh karena itu Mucing kemis dan selasaan Hukumnya tidak boleh atau haram Dikarenakan itu termasuk maksiat Yakni maksiat batni atau perut Sebagaimana telah jelaskan oleh Syed Muhammad Nawawi al-Bantani Di dalam kitab Sulamu Taufik Wa mimma asil batni Di antaranya Al-ma'udhu biwajil haya Maka solusinya Sebagai santri mital huda Agar kita tidak melakukan sikap mucing tersebut Yang pertama Bersikaplah sabar untuk menghadapi Sekeadaan tersebut Karena Yang kedua bisa memijam uang terlebih dahulu kepada orang lain Untuk membeli makanan Dan ingatlah wahai para santri sekalian Anurja Di dalam kata mutiaranya mengatakan Janganlah memperlihatkan kepakiran kita Walaupun diri kita seorang pakir Dan janganlah memperlihatkan keemahan kita Walaupun diri kita lemah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat ada cek cok cek cok Itu sudah biasa Dan Kita langsung ke sesi kedua Ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!